Selamat siang Pemirsa, Anda tentunya masih bersama channel Bangkumis Berbagi, Media Sorotesa Indonesia dan hari ini Bangkumis ada di kawasan Pantai Carita, tepatnya di salah satu hotel yaitu Mutiara dan hari ini Bangkumis tidak sendiri, camping Bangkumis ada Bapak Kapolsek Carita yang akan memberikan penjelasan tentang agenda pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pemirsa kami hari ini akan melakukan 4 poli rutin hubungan bersama Direkturat Samakta Polda Banten menggunakan unit K9 atau Kinet, ini kebetulan saya dibantu 2 unit Kinet satunya bernama Minci, ini spesialis narkotika, hajik jenis Jerman Sipan khusus pelajaran narkotika, dan satu lagi ada Boris, itu jenis bergian menuris untuk khusus penyelamatan, untuk penolongan Minci, itu anjing-anjing yang sudah terlatih kami perlu dibantu oleh Kinet Samakta Polda Banten di unit K9, demikian Bangkus Apakah proyek yang akan disisir itu di titik-titik apa aja sih Pak? Ya, kami antisipasi bahwa di kawasan Pantai Wisata K9, agar tidak ada terjadinya peredaran narkoba dan peredaran narkotika, makanya kami menggunakan anjing pelacak, anjing fleksing untuk mengantisipasi agar tidak ada peredaran-peredaran jenis narkotika di wilayah Indonesia Untuk personil sendiri yang diperbatukan hari ini, ada berapa personil? Baik Bangkus, untuk hari ini kami dibantu oleh bersama Pembangkuan 2 unit Kinet dan dari Pemovic Poles Pandeglang personil yang mengamankan untuk wilayah sisir pantai dari wisata-wisata di Jendera Nah, seperti tadi sedikit penjelasan agenda hari ini bersama Kapolsek dan sejarahnya Dan nanti bagaimana untuk selengkapnya, ikutin terus bersama langkah channel Bangkumi sebuah pagi dari Pantai Tiara Sarita, Kepantai Panekang Provinsi Banten, melaporkan Anjing pelacak tim K9 memiliki beberapa fungsi diantaranya mendeteksi narkoba dan bahan peledak Menangkap penjahat, mencari korban dalam operasi pencarian dan pertolongan bencana Mencari senjata api ilegal, menemukan barang putih dan tersangkanya Anjing K9 dilatih untuk mendeteksi bau tertentu seperti bau narkoba atau senyawa kimia Bubuk mesiu, anjing-anjing ini dipilih berdasarkan kecerdasan, kecepatan dan ketangkasan mereka dalam menemukan barang terlarang Bisa dijelaskan terhadap kegiatan hari ini Pak? Ya, selamat siang sebelumnya Bang Kumes dan Bang Oril dari berbagi dan dari media Pagi ini, dari mulai pagi hingga siang hari ini, kami melakukan patroli gabungan ini dibantu oleh Dip Samabta Polo Banten menggunakan K9 Satwa Kebetulan kami membawa dua ekor satwa yaitu mici sebagai deteksi narkoba dan satu lagi boris sebagai deteksi untuk penyelamatan sat Jadi kami melakukan patroli bersama Dip Samabta dan Pak David dan hari ini di tempat-tempat wisata untuk memastikan bahwa tempat-tempat wisata di wilayah Carita tidak menjadi tempat untuk peredaran narkoba dan menjamin keselamatan, keamanan bagi para pengunjung wisata di Carita Pak, untuk pengunjung wisata sendiri dari mana ini Pak? Pak, kebetulan hari ini ada pengunjung wisata yang dari Ajen Bank berkunjung di Mutiara Carita berdasarkan permintaan dari General Manager Mutiara Carita untuk dilakukan pengamanan, safety di sini kami lakukan pengamanan dan pelayanan untuk menjamin mereka berwisata menikmati liburan dan menikmati fasilitas yang disediakan oleh Mutiara Carita dengan keadaan aman, nyaman, dibantu oleh pihak kepolisian Dan ini bisa dipastikan steril ya Pak? Untuk terhadap para pengunjung wisata waktu Mutiara Carita Kami tadi melakukan sterilisasi untuk villa dan untuk tempat-tempat di mana mereka berada melakukan meeting, kami sterilisasi dan dinyatakan aman Pak, secara umum deteksi dini untuk kawasan pantai, pantai gelang yang memang begitu luas Pak ya dari Pasoran sampai Taman Jaya dan sampai Ciketek sendiri secara umum Pak Pantuan Bapak bagaimana Pak? Ya secara umum sampai dengan saat ini situasinya aman dan sampai saat ini belum ditemukan kejadian-kejadian yang menonjol seperti peredaran narkoba atau sejenisnya di sini belum kami temukan di wilayah-wilayah perhotelan dan pantai Untuk acara sendiri apakah sering dilakukan dan di tempat lainnya? Rencana kami melakukan patroli ini akan rutin akan rutin, bekerjasama dengan Pak Masit dan di tempat Polda Banten terutama menggunakan krimen kami akan jadwalkan rutin membantah bantuan kepada mereka Output dari kegiatan ini Pak? Ya pengennya kami di sini para wisata, para pengunjung yang berkunjung di wilayah Cerita merasa nyaman, aman dan terlindungi Terima kasih Terima kasih